Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk cek Niketv kita Apakah kita mendapatkan bantuan BPU m1,2 juta atau 1 juta 200 disini teman-teman langsung saja masuk ke browser buat teman-teman yang menggunakan handphone bisa saja masuk ke browser Google Chrome nah di bagian pencarian ini ketikkan saja BPU m atau dengan alamat e-form bri.co.id slash BPU m kita klik saja nah alaman BPU m nya sudah tampil ini silakan teman-teman masukkan nomor KTP teman-teman teman-teman dan pada kolam yang ini silakan teman-teman salin saja yang ini teman-teman ketikan saja 017 G80 nah sekarang kita klik saja proses inquiry nah buat teman-teman yang tidak terdaftar sebagai penerima BPU m ataupun UMKM yang sebesar 1 juta 200 ribu rupiah ini tampilannya akan seperti ini teman-teman bagi yang tidak terdaftar dan jika teman-teman terdaftar maka akan tampilannya nanti seperti berikut G nah buat teman-teman yang terdaftar di BPU m ini nanti akan tampilannya seperti ini teman-teman nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPU m ini nanti akan tampil namanya teman-teman dengan nomor rekening ini dituliskan dituliskan nomor rekeningnya tapi dihilangkan sebagian itu diberi landa bintang untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat dengan membawa KTP kita nah disini kita jika kita penerima BPU m ini kita harus pergi ke bank BRI terdekat di daerah teman-teman semua proses pencairan ini harus dilakukan dengan melalui bank BRI oke teman-teman untuk pendaftaran dari BPU m ini silahkan teman-teman pergi saja ke pihak desa dimana teman-teman tinggal dan untuk secara online nya silahkan teman-teman searching saja di Google cara mendaftar mendaftar BPU mbri silahkan teman-teman searching saja karena di internet itu banyak cara atau yang membahas mengenai cara daftar ataupun teman-teman bisa searching juga di YouTube teman-teman silahkan teman-teman searching banyak youtuber yang membahas mengenai masalah ini Oke teman-teman sikit dulu dari saya teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment serta subscribe dan share sebanyak-banyak-banyak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh